Re-upload aman gak sih? Yuk kita cari tau Best trailer dan Bob Office Mopi termasuk juga Upinipin Semua ini sebenernya aman gak sih guys? Sebagai seorang konten kreator jika kamu melakukan re-upload, check it out Oke guys selamat siang, selamat menjalankan aktivitas dan selamat bekerja, selamat menjalankan rutinitas dengan penuh ketabahan dan keikhlasan guys Jumpa lagi di channel yang membahas seputar hal unik di dunia youtuber pemula dan hal-hal informasi menarik lainnya di konten kreator di tahun 2024 ini guys Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, tap, pencet tombol notifikasi dan loncengnya Agar nanti channel ini bisa memberikan informasi yang menyeluruh dan lebih bagus lagi kepada audiensnya nanti ke depannya Oke guys bagaimana kelanjutannya agar bisa memberikan informasi yang lanjut Yuk kita simak guys Kemarin-kemarin guys saya melihat dengan langsung dengan sendirinya ketika ada salah satu channel yang mengambil tema dari channel Bob Office Movie Atau serial-serial yang berada di film-film animasi anak-anak dan lainnya Baru beberapa saja mereka mengupload video itu Misalnya baru 5 menit atau 15 menit atau belum sampai 1 jam Apakah yang terjadi guys, tahukah kamu apa yang terjadi pada video tersebut Nah, waw lahu alam guys, saya sungguh sangat mengegangkan guys Nah, saya sebenarnya sangat sedih mengatakannya guys Tetapi saya ingin menyampaikannya kepada kalian guys Nah, tahukah kalian guys Di tengah saya sedang menikmati menonton salah satu alur-alur dari cerita film tersebut Tiba-tiba guys, saluran itu atau film yang telah, video yang telah di-upload itu Mendadak hilang atau di, apa ya Atau kena pelanggaran oleh standar komunitas youtube Karena apa guys, ternyata mungkin ketahuan oleh youtube Ngambil videonya film orang lain guys Waduh, gimana nih guys Sudah nyeting, sudah nge-upload video dengan sebenarnya mungkin Dengan sebaik mungkin, dengan seapik mungkin Ternyata gak bisa lolos dari konten re-upload guys Waduh, gimana nih skill tingkat lewannya gak bisa berfungsi nih di program partner youtube tahun 2024 ini Nah, gimana nih biar bisa tembus ini Dapat mengupload salah satu film trailer dan animasi movie dari salah satu film-film tersebut Nah, ternyata ini sangat sulit guys Sangatlah sulit untuk dipraktekan bagi seorang pemula seperti kita guys Tentunya membutuhkan sebuah trik dan pengetahuan dan teknik-teknik Agar channel ini, video ini yang telah kita upload ini tidak ketahuan oleh youtube guys Waduh, makin lama channel youtube ini makin canggih Tapi jangan sampai kita re-upload ya guys Karena ya itu sendiri ketahuan kan Akhirnya gak jadi monet, gak jadi konten Karena hasil comot video orang lain guys Nah, bahaya guys Ternyata, oh ternyata guys Mengambil video yang sebenarnya bisa diambil dengan cara-cara tertentu Sebenarnya tidak baik guys, walaupun ada banyak sekali tema konten reaks Animasi dan film movie-film movie yang berselebaran di dunia youtube atau digital di tahun ini Nah, lalu nih sebagai konten kreator apa nih yang bisa sih kita bahas nih Agar kita tetap eksis membawakan salah satu judul-judul dari trailer atau movie animasi Yang telah banyak berselebaran di mesos di dunia per-youtubean atau di dunia youtube berpemula ini Agar kita bisa menjadikan salah satu konten tersebut sebagai tema di channel kita Mau gimana ya guys, bilangnya sedih juga sih Karena emang sih buat ngedit, ngedit video dengan skills begitu Sedih juga rupa ya, biar gak ketahuan itu emang butuh kejelian dan keseriusan tingkat tinggi guys Nah, jadi mesti hati-hati juga ya Agar gak susah-susah ngedit Agar gak ribet-ribet ngedit Agar gak terlalu serius ngedit Akhirnya kena dismonet Karena center channel kontennya ditolak oleh youtube Kenapa? Karena pelanggaran guys Nah, aduh Kasian ya abang-abangnya bikin konten udah sedemikian rumit Udah sedemikian rupa Tetapi ya tetap saja ketahuan ya Namanya juga belum berseki ya Mudah-mudahan nanti ada rezeki yang lebih baik lagi Kalau kita mau berubah next topik kontennya ke depannya guys Nah Jadi di tahun 2024 ini pastinya youtube lebih mementingkan keoriginalan dan kehasilan dari video karya kita itu Nah Lebih baik kita tidak usah nge-re-upload atau ngeambil video orang lain guys Nah, terkecuali satu ada yang diperbolehkan yaitu konten video shots Nah, ini boleh guys Karena apa? Karena konten video shots videonya berdurasikan pendek Satu sampai lima detik atau lebih kan Itu tidak jadi permasalahan bagi algoritma youtube karena itu tidak terdeteksi apa ya Selama kita bisa mempoles dan merubah video lima detik tersebut Nah, ini tidak apa-apa guys Berbeda dengan video yang beralgoritmakan video long atau video panjang guys Nah, jadi intinya kita mesti berhati-hati dalam mengupload salah satu video-video yang bertemakan di atas guys Jadi bagaimana menurutmu? Kamu mau memilih video panjang atau video pendek? Video shot? Nah, tentukan pilihanmu Tapi ya, tidak ada paksaan mau pilih video shot atau video panjang Semua diberi kesempatan di youtuber pemula di tahun 2012 ini Begitupun dengan saya Karena saya pun ingin membeli salah satu konten tema yang original guys Yang asli karya kita guys Ngapain? Karena biar kita punya branding sendiri guys Yaitu saja Lah, kalau saya pengennya nge-apload video animasi film gimana bang? Ya, tidak ada yang larang selagi punya skill Selagi punya sesuatu yang bisa nutupin video itu Agar tidak ketahuan konten re-upload guys Jadi, si abang-abangnya, si kakak-kakaknya, si mas-masnya Mesti pintar nge-edit video itu sedemikian rupa lah Dengan ilmu scale-nya, dengan ilmu teknik komputernya Jadilah video itu menjadi video yang memiliki nilai baru gitu ya Dengan judul baru, dengan performa baru Tentunya berbeda dengan video sebelumnya Sudah siap guys? Untuk mengolah video re-upload menjadi video yang tidak terdeteksi oleh Youtube? Tentunya bisa dong Tentunya semua orang pun berkeinginan Akan tetapi guys Saran saya itu tidak usah lah Mending kita meng-upload video yang merekomendasikan skill kita Ke urusunilan kita, ke terampilan kita Yang apa adanya saja guys Jadi, kalau rezeki mah tidak kemana-mana ya Tinggal kita bahas topiknya saja Video apa dan apa yang akan kita bicarakan di kedepannya Nah guys, jadi buat Youtuber yang lagi bingung-bingung nih Buat milih konten atau menentukan temanya dari sekarang Mesti dipikirin benar-benar ya Benar-benar matang Biar kita Youtube ini tidak sia-sia guys Biar perjuangannya 4.000 jam tayangnya Atau 1.000 subscribernya 10 juta video sepenuhnya Sampai kita diterima menjadi partner program Youtube Nah, haruslah dioptimalkan semuanya guys Jadi, tidak main-main ya guys Untuk menjadi seorang Youtuber itu sangat berat guys Nah, termasuk saya guys Nah, jadi bagaimana guys Biar kita bisa eksis Ya, kita pakai ilmu konsistensi saja guys Konsistensi dan kita harus tetap Optimalkan video kita Peningkatan performa setiap waktunya Nah, lebih kurangnya Seperti itulah hari ini ya Informasi dan pengetahuannya Semoga berguna bagi sahabatku semua Dalam mencari ilmu tentang dunia kreator di tahun 2024 ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya dan sahabatku semuanya Sekian dulu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih